Selamat datang di Cary Spot berikulah hasil dan jadwal Korea Open 2023, babak 16 besar hari Kamis 20 Juli 2023, update pukul 15.00 lewat 00.00 WIB. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cary Spot. Terima kasih. Pertandingan pertama dari sektor gada campuran, gada campuran Indonesia Dejan Ferdiansah Gloria Emanuel Widjaya harus tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan tuan rumah Sia Siong Jai Jai Yujung lewat pertarungan 3 game, 21-14, 20-22, 21-11. Gada putri Jepang, Rin Iwanaga Keinakanishi, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina Tepe, Liu Chan Yun, Wang Yu Kiao lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-16. Gada campuran Indonesia lainnya, Praven Jordan, Melati Daiva, Oktav Yanti, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan peringkat satu dunia asal Sina, Seng Jiwe, Huang Yakyong lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-17. Gada putri Malaysia Tan Perli, Tina Murali Taran, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan peringkat satu dunia asal Sina, Seng Hee Chen, Jai Yifan lewat pertarungan 3 game, 21-17, 17-21, 21-19. Gada campuran Cina, Zheang Jien Bang, Wei Yaxin, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan non-ranking asal Korea, Son Yun Cho, Lei Jun Yun lewat pertarungan 2 game. 21-18, 21-18. Tunggal putra Cina, Lu Guang Su, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Sina, Taipei, Wang Su Wei lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-18. Tunggal putra Jepang, Kento Momota, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan tunggal putra Cina, Seng Jiwe, lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-16. Gada campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Hong Kong, Tan Cuman, Seng Ying Suet lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-18. Gada campuran Thailand, Decapol, Paranukro, Sabstire, Tera-Tera Chai, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Tan Ken Meng Lai Beijing, lewat pertarungan 2 set, 21-9, 21-17. Gada campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea, Liu Lim, Seng Shun Chan, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-10. Gada campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Ghost on Wild Life, Seven Jemi, lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-13. Tunggal putra Malaysia, Eng Seoyong, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra setelah Hong Kong, Eng Kalong Angus, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-17. Tunggal putra Hong Kong, Li Che Yu, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal India, Pranoi HS, lewat pertarungan 3 game, 21-15, 9-21, 21-18. Tunggal putri terbaik dunia saat ini asal Jepang, Akane Yamaguchi, berhasil melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Malaysia, Kisona Silvedure, lewat pertarungan 3 game, 20-22, 21-14, 21-14. Ganda putri Korea, Baik Hana, Li Songhe, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari India, Tresa Joli, Gaya Trigobichan, Pulela, lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-4. Ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Hong Kong, Yung Atin, Yung Pui Lam, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-16. Ganda putri unggulan asal Jepang, Yuki Fukushima, Sayata Hirota, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan Cina, Li Wenmi, Lui Xuanzuan, lewat pertarungan 3 game, 10-21, 24-22, 26-24. Tunggal putri Denmark, Andrus Arstonsen, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Cina, Tepe, Chao Tin Shen, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-19. Tunggal putri Jepang, Kode Naroka, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal India, Priyansu Rajawat, lewat pertarungan 3 game, 21-14, 18-21, 21-17. Ganda campuran Cina Feng, Yansui Huang, Donping, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari India, Rohan Kapur, Redisiki, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-12. Ganda putra unggulan pertama asal Indonesia, Fajar Alvian, Muhammad Rian, Ardian, tom, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina, Tepe, Lu Changyo, Yang Pohan, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-15. Tunggal putra Singapura, Loh, Ken Yu, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Cina, Zao Jungpen, lewat pertarungan 3 game, 21-19, 17-21, 21-6. Tunggal putri Cina, Chen Yufei, melaju bawa berikutnya setelah mengalahkan Pai Yungpo dari Cina, Tepe, lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-12. Tunggal putra Kentani Shimoto, melaju bawa berikutnya setelah menyingkirkan rekan segaranya Koki Watanabe, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-14. Berikutnya jadwal pertandingan, wakil Indonesia pada pukul 3 sore dari sektor Tunggal Putri. Tunggal putri Indonesia Putri Kusumawardani akan menantang peringkat 2 dunia asal Korea, An Seyong, head-to-head, 5-0 untuk keunggulan An Seyong. Pertandingan pada pukul 4 sore, ganda putra Pramudia Kusumawardana, Yeremi Erick, Yoheya Ho Prambitan, akan menantang unggulan kelima asal Jepang, Takuro Hoki, Yuko Kobayashi. Head-to-head, 2-1 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Masih di pertandingan pada pukul 4 sore dari lapangan 3, Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung akan menantang Tunggal Putri Tuan Rumah, Sim Yujin, head-to-head, 3-0 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung. Itu terilah hasil dan jadwal Korea Open 2023, babak 16 besar, pukul 14 lewat 00 WB. Ayu terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih.